Oke ini bawang kita nih Alhamdulillah banyak ini juga yang udah kita kupas-kupas Yuk sekarang kita lanjut lagi nanti di rumah kita beresi dan kita bersih lagi Ini aja udah cukup nih Alhamdulillah nih udah penuh kita ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Marilas Seperti biasa sekarang kita udah di pasar-pasar dan kita mau keliling-keliling pasar Yuk Ayo sekarang kita mau lihat-lihat itu disana lagi ada bagi-bagi sawi disana Iya kan Itu disana lagi ada bagi-bagi sawi yuk kita lihat dulu nih ya Ini lagi bagi-bagi sawi ini Ini petugas pasarnya lagi ngambil sawi juga Oke sekarang kita ke bagian sebelah sini dulu Nanti kalau ada kesempatan nanti kita ke bagian sebelah sana ngambil sawi Ini sini udah kita lihat ceruk nih ya Semalam pernah yang komen katanya yang nyuting mama gitu ya Terus yang balas banyak juga Sebenernya kalau masalah yang nyuting sama yang megang kameranya gitu ya Megang kameranya mama gantian gitu ya Sebenernya pengen juga gantian cuman mamanya aja yang gak pas Gak pas gitu saya yang ngomong mama yang megang jadinya Nanti suaranya gak pedang kedengeran Ini kencur Cahe Cahe Di sini banyak banget bawangnya kita lihat dulu Mana tahu ada bawangnya Di sini ada bawang bombay Bawang packing Oh banyak bawang putih nih mak Oh ini dia bawang putihnya Golden golden banyaknya ini bagian sini, bagian sini kulit-kulit aja nih ya yang ada itu yang di bagian banknya sini yang gak ada kulitnya ini dia bawang putihnya Alhamdulillah ini bawang putihnya bisa dibukain nyayur nih jatuh pula ada yang golden kepeng doanya yang golden nih ya Astagfirullahaladzim Masya Allah satu bonggol, ini ada satu bonggol Alhamdulillah ini ada lagi nih tangannya udah gak muat kita tinggal rumah mak tangankan dulu ini ya ini ada nih banyak nih aku tipi satu-satu ini Alhamdulillah walaupun kita agak-agak lambat sikit, yang rezeki itu gak kemana ya kan mak banyak juga yang marik nasi mak beket apa deh yuk sekarang kita korek-korek lagi nanti kalau gak dikorek gak kelihatan ini ya ya nih tadi kata Uni ada tomat bagus-bagus dua plastik katanya kebetulan juga tomat kita lagi habis di rumah ya kan mak yang biasanya nyayur gak pake tomat-tomatan sekarang tomat jadi ini soalnya kita pake cabai yang cabai setan merah itu jadi harus kalau gak pake tomat mules jadinya perutnya yuk sekarang kita korek dulu di bagian sini kalau gak dikorek gak kelihatan golden oke ini dia hasilnya bawang-bawangan kita yuk sekarang kita mau lanjut lagi ke bagian sebelah sini ya mak yang udah tutup ini kemiri mak asam kandis satu disini banyak ada beberapa tumbar asam kandis untuk apa asam kandis gak enak dimakan nah kasih plastik mak kasih plastik untuk asam sama cengkeh ini ada cengkeh sama asam kandis alhamdulillah oke sekarang kita ke bagian bawah di biasanya disini juga ada banyak gak banyak cuman ada itu ya ada bawang putih yuk kita cari dulu cuman ini aja nih gak apa-apa ini ya dua biji alhamdulillah ada timur ini ada timur ini ya tapi timurnya udah bosok ini udah pada bosok-bosok timurnya ini tapi sebenernya dalma masih bagus coba kita lihat ya ini kalau dikupas masih bisa ini ya cuman kulit luarnya lonyot cuman kecil-kecil pisang pisang buahnya kita ambil pisang dulu disini ya pisangnya tapi masih bagus atau bongko ini kalau masih bagus oh masih bisa ini karena dia lembek kalau bongko kan dia keras kalau keras gak bisa di makan kalau kayak gini masih bisa untuk ayam kalau bagus-bagus ya untuk kita nanti kerepek kerepek cuman satu kok dibuat kerepek siapa yang mau makan adik adik aja oke sekarang kita ke bagian sebelah sini nih ya kok bawa rendang mak bawa rendang ya kan 4 tahun sekarang kita ke bagian sebelah sini kita nemu jipang lagi jipang masih bagus alhamdulillah ini jipang masih bagus tadi jipangnya busuk sedikit ini sekarang bus bagusnya full bawa apa ini bawa rendang nih siapa ini masak rendang nih ada cabai 12 kita ambil aja alhamdulillah ini eh gambas gambasnya nom nih mak mak gambas nom semalam itu kita ininya buny gambas enak ini nanti pakai ini walaupun jipang ini kita ambil jipang ini kita ambil jipang mana enak kalau jipang ada terang belanda kita musik dulu nyanyi awet kalau labu siam karena labu siam labu siam itu jipang labu kuning ya labu aja kolak labu ada gambas lagi enak nih loh bosok rupanya nggak bisa ini oh ini bisa ini apa labu labu kita belum dapet labu biji labu lah ini tanem semalam itu ditanem nggak ingin nggak tombol labu oke oke enak oke iya aman terima kasih iya jadi ada cabai 12 mana ini oh iya cabai kecil sekarang kita ngambil peladi ini ya di bumbu dipakai tepung panir isi gula merah itu apa ubi ini ubi masih bisa nih mak satu iya ubi kayu masih bisa itu dipotong londol iya bisa ini oh udah retak tempatnya nggak bisa ini retomat posor rupanya terakhir bagus terus ada lagi ini oke sekarang kita ke bagian depan katanya depan tadi ada tomat jadi kita mau cari tomat yang tadi dibilang sama si uni tapi sebelum gerobong kita lihat sekalian lewat aja nih ya sekalian lewat kemari mana tau ada gitu cabai hijau yang ada sama tomat itu cantik tomat hujungnya mas mana sekarang kita ke bagian sebelah sini di bagian sebelah sini kita lihat ada wortel tapi wortelnya tuh kecil gak apa-apa nih ya wortel wortel kecil ada kentang juga tuh mak tas meda kecil ada wortel nih dek bawah meja dapet dua kita dapet dua kita ada kol masih bagus harus kita kepek dulu ini gak ada kol tapi harus dikopek dulu nih kalau gak dikopek gak kelihatan bagus masih bisa ini masih bisa semalam nyayor bening aris sampai congok nih ya kan dek semuanya mama yang buat nyayor bening pakai wortel enak ya kan semalam semalam itu kita nyayor beningnya apa aja pakai wortel jipang jipang cool terus pakai apa lagi yang putih-putih tahu tahu ini masih bagus juga nih ya sekarang kita nyayor pakai ini apa pakai apa ini oh pakai ini cool sama jipang sama jipang sama jipang ya 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 seru bening lagi ya pakai wortel wortel ini apa enak wortel apa enak wortel ini kalau dimakan untuk apa vitamin apa vitamin wortel untuk mata biar matanya terang kalau makan wortel abis itu nengok tupai nengok tupai nengok tupai alhamdulillah alhamdulillah ini ya dapat dua ini apa namanya ini coolnya kita dapat dua ini sekarang kita ke bagian sebelah sini ini banyak banget bawang disini teman kita lihat dulu bawangnya masih bagus atau enggak nih ya bawangnya dia besar-besar ini tapi kok gelondong ya kita lihat dulu oh masih bagus ini bawangnya nih ini bagus juga oh ini gak bagus nih soalnya udah berair atasnya ini oh ini bagus nih ya besar alhamdulillah bagus eh oh alhamdulillah nih bagus nih ya dapet bawang adik dimana dia dapet bawang bawang ini bosok nak itu hampir coba bagus gak itu bawangnya gepos sekarang kita ke bagian sebelah sini nih por bawangannya bosok-bosok ini ini ada yang bosok ada yang bagus yang bosok bonyot kita buang ya kita ambil yang bagus-bagus aja apanya kena hujan mungkin ini oh iya tadi yang bagus-bagus kalau ada yang bagus ya bagus mana dia jangan asal cemplungan aja dek mana coba tengok sini bapak enggak enggak bagus enggak korairnya cari yang enggak korairnya bagus-bagus oh enggak bagus enggak bagus ini bawangnya banyak yang bosok ini ya tuh lontong karena bawangnya banyak yang bosok ini makanya mau kita bawa aja ini sebenarnya enggak bosok di dalamnya kayak gini cuman luarnya bonyot-bonyot gitu ya lembek-lembek tapi kalau udah lembek dibuka jadi keras kayak gini jadi kecil ya tapi enggak apa-apa nanti kita bongkarnya di rumah aja ini mau kita bawa aja sekalian nanti kita bongkarnya di rumah kita bersihinnya gitu ya bersihinnya di rumah nanti kita kelamaan disini nah ini dia kan masih bagus kalau udah bonit lagi enggak bisa ini ya oke ini bawang kita nih alhamdulillah banyak ini juga yang udah kita kupas-kupas yuk sekarang kita lanjut lagi nanti di rumah kita beresi dan kita bersihin lagi oke kita udah selesai ngambil bawang sekarang kita lanjut lagi ada kacang panjang mau ambil kacang panjang cantik itu ada kacang panjang disana kita mau ambil kacang panjang dulu di bagian sebelah sana ini dia kacang panjangnya kacang panjangnya masih bagus-bagus nih ya masih nom-nom masih kecil-kecil gitu di sebelah sini juga ada buncis nih di bawah meja ini mama ngambil buncis ada buncis ada beberapa cabai juga cabai merah dikasih papaya lagi kemarin dikasih papaya dikasih papaya lagi alhamdulillah alhamdulillah ini aja udah cukup nih adek apa ini papaya bilang makasih bu bilang bilang dulu lah makasih bu makasih bu adek makasih kok yuk kita lanjut lagi dia kita ngambil buncis ini mas yang di bawah ini disini juga ada beberapa cabai kita mau ambil cabai ini cabai merah cabai hijau campur-campur ini ada cabai putih ada terong bosok terongnya alhamdulillah ini udah penuh kita ini ya ada cabai ada ini pepaya ada apa namanya nih mak buncis buncis nih oke kita udah selesai nih ya udah selesai di bawah meja ini cuman kita lihat lagi disini mana tau yang di bawah parat-paratnya ini ada oh betul ada cipang sama terong terong nih sekarang kita lanjut lagi nih ya ke bagian depan sana kita bagian belakang ini udah selesai tadi katanya disini tuh ada tomat cuman kita nyari belum ketemu tomat cuman kita cari aja yang di bagian sebelah sini karena ini di bagian sebelah sini pedagangnya udah baru aja baru aja berangkap pedagangnya jadi kita mau cari-cari yang di bagian sebelah sini ini kita udah nemui cabai tadi mak nanti mak nyari ini nih ada cabai ini cabai bagus bonyet ini bonyet-bonyet dan ya udah gak bisa lagi tambah aja oke yuk sekarang kita mau arah jalan pulang walaupun arah jalan pulang kita selalu lihat ke bawah mana tau masih ada harta karun yang tersembunyi ayo dek sekarang kita udah sambil remaja kita mau mongkar hasil merilas kita alhamdulillah ini alhamdulillah banyak ini ya ini bawangnya harus kita bersihkan ini kalau gak dibersihkan nanti bawangnya ditambah busuk ini karena basah-basah dia nanti kalau udah dibersihkan jadinya kayak gini pertama bawangnya besar habis itu kulitnya busuk-busuk terus dibersihkan jadinya seperti ini kita dapet jipang juga dapet ini di syur bening itu enak dia enak juga nih ya jadi kepingin gambas tanam gambas cuman belum ada bebitnya nanti kita rencana menanam gambas jauh bawang juga alhamdulillah bawang putih kita banyak nih dapet satu satu tong satu bonggol nih ya ada kacang panjang ini bisa kita serbening Aris katanya minta serbening ini enak katanya karena semalam mamanya yang buat serbening katanya mamanya cantik enak serbeningnya katanya Aris pandai merayu mamanya memang suruh buat ini suruh buat itu suruh buat donat suruh buat semuanya suruh buat untuk mamanya pandai masa ya kan oke terima kasih yang udah ngikutin kita mari les jangan lupa subscribe komen dan like karena channel ini terkokil dan pertama di Indonesia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati